Intro Kisah dimulai di Afrika Dimana terjadi kematian sekor gajah Afrika yang dilindungi Dan juga tampak beberapa anggota militer yang ternyata mati Akibat dari serangan gajah tersebut Namun di sisi lain ada salah satu tentara yang selamat dari insiden tersebut Dimana dia dikerumuni oleh para wartawan Dan para tentara dituding memburu Yang telah menembak sekor gajah Afrika yang dilindungi hingga mati Namun pria yang bernama pasaman ini mengelak dan mengungkapkan Bahwa dia dan pasukannya tak melakukan pembunuhan Melainkan bertugas melindungi flora dan fauna liar di Sabana Namun apa perlu sampai membawa pasukan militer Ungkap salah satu wartawan menyudutkan Namun pasaman yang mulai geram menjelaskan bahwa gajah yang satu ini sangatlah berbeda Karena ukurannya yang tak masuk akal Seperti ukuran hewan prasejarah menurutnya Bahkan akibat keganasannya Banyak total insiden ini telah mencapai 977 hewan liar dan 41 manusia Ditambah porsi makannya diketahui 21 tahun perharinya Yang bisa dipastikan kurang dari 2 tahun Taman Nasional akan berubah menjadi gurun Bahkan pasukan yang menghadang telah menjadi korbannya Tapi walaupun begitu yang membunuh gajah tersebut bukanlah pasukan militernya Karena mereka belum menembak sama sekali ungkapnya Namun saat insiden itu datang Pria besar berbaju hitam yang mengalahkan monster itu dengan tangan kosong Ya dia adalah Yujiro Hanma Namun salah satu wartawan masih meragukan cerita dari pasaman Seakan tak peduli percaya atau tidak Yang penting dirinya telah berkata padanya ungkapnya Sembari pergi meninggalkan mereka Di sisi lain kita diperlihatkan seorang anak kecil yang tubuhnya bergemetar Dan dihantui ketakutan karena mendapatkan tantangan dari beberapa temannya Untuk menantang seorang pria terkuat di sebuah SMA tersebut Sembari berjalan memaksakan diri pria kecil itu lekas masuk Di dalam pria kecil itu bertemu dengan mas Kemet dan teman-temannya Sembari memberanikan diri anak kecil itu mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya Sembari menantang mahasiswa terkuat di sini Sempat tertawa puas namun mas Kemet mengungkapkan bahwa mereka bukanlah yang terkuat di sini Tapi dirinya bisa mempertemukannya dengan sosok itu Dan meminta adik itu untuk menemuinya di taman di pinggir sungai sore hari ini Singkat cerita pada sore harinya Adik tadi dan teman-temannya melihat sosok bagi yang telah berdiri memantau mereka dari kejauhan Membuat teman-temannya ketakutan dan lari menjauh Namun pria kecil ini masih terpaku diam Tak menyangka pria SMA datang memunuhi tantangan seorang anak SD dalam batinnya terheran Sembari mengeluarkan pisau seakan bersiap sembari ketakutan Setelah Baki memperkenalkan diri Diketahui adik ini bernama Rumina Ayukawa Baki yang datang menerima tantangannya lekas membuka bajunya Dan memberikan sedikit serangan pada Rumina hingga terpentau Namun aslinya Bagita menanggapi serius tantangan Rumina Dan sekarang meminta Rumina untuk menjadi temannya saja sekarang Namun aslinya Bagita menanggapi serius tantangan Rumina Tak lama kemudian datang Kapten Strider menghampiri Baki Dan memberikan kabar bahwa baru saja ayahnya membunuh Gajah Afrika Raksaksa Jelas Baki biasa saja mendengar hal itu Yang mengetahui memang kemampuan ayahnya sangatlah kuat Dan Kapten menanyakan kesiapan Baki melawan ayahnya Namun Baki yang seolah malas berbicara tentang hal itu Meminta Kapten Strider untuk tidak terlalu terlibat dalam urusannya Karena baginya ini hanyalah masalah ayah dan anak saja Yang juga pasti akan terjadi di keluarga-keluarga lainnya Membuat Kapten kesal sembari pergi Karena menurutnya masalah ini bukanlah masalah biasa Tapi setera peperangan dua negara Singkat cerita hari sudah malam namun mereka masih disana Dan sekarang Baki sedang memperlihatkan bagaimana latihan tinju bayangannya Yang membuat Rumina seakan paham dimana konsepnya Yaitu sama layaknya seorang petinju yang melakukan pemanasan tinju Dimana mereka membayangkan seolah musuh dan lawannya sedang di depan mereka Dengan membuat imajinasi menyerang dan bertahan Yang dibuat oleh bayangan otaknya sendiri Tapi kali ini yang dilihat Rumina sangatlah berbeda Bagaimana serangan tinju bayangannya semakin cepat Seolah Baki benar-benar dalam posisi bertarung sungguhan dengan lawan yang nyata Hingga gerakan Baki yang seakan serius bertarung Menciptakan bentuk visual dengan bayangan musuh Baki pada penglihatan Rumina Yang membuatnya sangatlah tercengang Dimana otak Rumina melihat Baki lawannya adalah sosok visual Juara tinju dunia kelas berat bernama Iron Michael Petarung bahaya di kelasnya Baki yang sempat terpental akibat halunya sendiri kembali bangkit Dan akan mengakhiri pertarungannya Setelah rampung datang tiga anak knuckle menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Baki meninju-ninju udara Kemudian Baki menjelaskan bahwa dirinya baru saja melakukan berlatih tinju bayangan Membuat mereka sangat tak percaya tentunya Kemudian Baki meminta mereka membayangkan di tangannya terdapat sebuah acar prime dan irisan lemon yang sangat asam Yang kemudian akan dimasukkan ke dalam mulut mereka Dan meminta mereka membayangkan bagaimana mereka mengunyah buah-buahan itu di mulutnya Yah itu adalah sebuah misteri tubuh manusia padahal mulut mereka tak ada lemon Tapi cukup membayangkan sudah cukup membuat mereka merasakan efeknya Yang sekarang mereka mengeluarkan air liur seakan mengunyah potongan lemon tersebut Dan itulah yang menjadi dasar dari latihan tinju bayangan Baki Di tengah jalan menuju ke rumah Baki Rumina teralikan fokusnya dan bertanya-tanya mengapa dengan tulisan-tulisan di sepanjang jalan ini Yang mengecek dan mencemoohnya Kemudian Baki mengungkapkan itu adalah ulah dari musuhnya yang mustahil bisa melawannya Makanya mereka melawan dengan sebuah tulisan Kemudian sesampainya di rumah Baki menunjukkan sebuah ruangan bawah tanah Dimana tempat itu adalah tempat dirinya berlatih Kemudian mengingat kabar tentang ayahnya yang mampu mengalahkan seekor gajah Afrika seukuran dinosaurus Membuat Baki bertanya-tanya siapa yang harus ia lawan untuk menyamai lawan ayahnya Sembari menghadap ke arah kota kaca yang berisikan belalang sembah yang sebelumnya ia tangkap Karena menurut Baki kemampuan serangga tersebut tak bisa dianggap remeh Pasalnya bisa mengalahkan hewan buah sekalipun Sama seperti ketika seekor singa atau macan yang mustahil bisa menarik korbannya Yang bobotnya jauh berkali-kali lipat dari tubuhnya Tapi berbeda jika dibandingkan dengan serangga yang mampu menarik korbannya Yang padahal bobotnya 7-8 kali dari berat badannya Bahkan membawa ke sarang mereka Dan itu juga persis selayaknya Rumina yang berbobot 30 kg Yang mustahil menyeret atau membawa atlet sumuh berbobot 200 kg Seperti rusak yang mampu melompat 10 meter tingginya Tapi tak ada apa-apa jika dibandingkan dengan lompatan belalang Atau serangga kutu yang jauh lebih tinggi Jika diukur dengan ukuran badan masing-masing Ditambah belalang sembah gerakan mereka sudah ditiru dan dipelajari sejak dulu oleh sini Bila diri kuno Cina Karena mengetahui mereka adalah serangga petarung yang sangat handal Dari segi sabetan tangannya, gigitannya, dan naluri menyerang mereka Serangga itu sangat unggul dalam semua hal Dan bahkan jika besar dan bobotnya 100 kg Maka dengan mudah untuk mengalahkan sekur gajah Afrika Namun Rumina mengungkapkan fakta bahwa sayangnya ini serangganya sangat kecil baki Tapi mudah bagi baki untuk membuatnya sangat besar Menggunakan kekuatan halunya Atau insting membayangkan serangga itu menjadi sangatlah raksasa Sama halnya otaknya yang mampu membuat bayangan petinju Iron Macle Yang padahal sudah wafat kembali ke dunia menjadi lawannya Ya, baki mulai gila dimana nangan-nangannya sudah membayangkan serangga hebat Dari belalang sembah raksasa jika seukuran dengannya Yang ia ciptakan dari otaknya sendiri sembari mendongga ke atas Seakan betapa tingginya lawannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rumina yang terpaku diam dengan gerakan baki yang menyerang udara terus menerus Tapi gerakan itu seakan benar-benar nyata Sedang melawan musuh membuat pelahan Rumina terbayang di penglihatannya bagaimana baki sedang melawan serangga tersebut Insiden itu persis bagaimana ketika kita melihat sebuah kalung setengah hati Maka yang melihat sepontan bisa membayangkan bagaimana bentuk kalung pasangannya Layaknya sebuah kotak buku yang sudah bisa mengira bagaimana bentuk buku di dalamnya Sama halnya Rumina yang melihat baki yang bertarung sendirian meninju-ninju udara Tapi gerakan yang nyata bisa membuat Rumina paham siapa lawannya baki Terima kasih telah menonton! Bagi yang terlalu realistis membayangkan lawannya belalang sembah seukurannya harus berdarah akibat terpental serangan halunya sendiri Kemudian di saat baki yang berhasil menyerangnya tepat di lehernya membuat baki berasum si buah kelemahannya adalah di leher Dengan menggunakan posisi tangan yang sama atau disebut dengan toroken baki mencoba mengincar lehernya Kemudian scene berpindah dimana sebuah cerita masa lalu di China seorang pendeta yang bernama Among Su Yang tak sengaja melihat sebuah pertarungan antara sekor burung gereja dengan belalang sembah di tengah hutan Dan dirinya harus dibuat terkejut saat melihat pemenangnya adalah sekor belalang sembah yang mampu membanting burung gereja Mengetahui kemampuan luar biasa dari serangga tersebut Among mempelajari gerakannya Hingga ketika dia berhasil menyempurnakannya gerakan itu dia namai dengan jurus toroken Kemudian baki yang bersiap dengan teknik toroken sebuah posisi seperti mimikri pada belalang sembah bersiap melawannya kembali Namun baki yang sempat kewalahan melawannya sepontan tubuhnya mudah membaca serangan selanjutnya dari belalang sembah Yang sekarang tahu bagaimana untuk melawannya Tapi tampak gerakan yang dilihat Rumina sekarang berbeda Yang ternyata gerakan itu sama persis dari seekor burung kuntul Terima kasih telah menonton Sin berpindah di sebuah hotel yang mempunyai air tejun yang sangat tinggi di belakangnya Dimana sekarang terdapat kapten stridem yang hendak menemui seseorang disana Kemudian pelayan mengantarkannya ke sebuah kolam dengan mempunyai arus kencang yang hampir setara 20 kilo per jam Yang mustahil bisa dibuat berenang oleh manusia Namun nyatanya orang yang dicari beliau sedang menyelam dan sudah satu jam lebih berenang di dalam kolam tersebut Ternyata sosok yang dicari kapten adalah Yujiro Hanma Singkat cerita kedatangan kapten stridem Hendak memberikan kabar baru saja bagi Hanma yang sekarang akan menjadi saingannya Baru saja mengalahkan seekor serangga Belalang sembah berbobot 100 kilogram Sebuah teknik yang diciptakan bagi sendiri ungkap kapten takjub Sembari meminta pendapat Yujiro tentang latihan putranya Jelas membuat Yujiro terbahak-bahak mendengarnya Karena menurutnya sebesar dan mengerikan apapun lawannya Tetap saja itu hayalan Bahkan tak sepadan dengan seekor anang anjing sungguhan Kemudian scene berpindah di Amerika Seorang wartawan menyiarkan langsung akan datangnya kunjungan Presiden Amerika ke daerah Dallas Dengan penjagaan yang begitu ketat Namun tiba-tiba semua jaringan berhenti sejenak Dan semua sudah dikagetkan dengan Presiden Amerika Saat itu menghilang secara tiba-tiba Hampir tak terlihat di hadapan publik Yang membuat semua orang panik akan situasi tersebut Hingga pada akhirnya para penjaga mendapatkan kabar bahwa Presiden mereka dibawa ke sebuah restoran Ya ternyata itu adalah olah dari Bakih Namun Presiden yang bernama George Bass Masih keadaan sehat tanpa terluka Dan Bakih pun menyadari Ibu yang dia lakukan adalah memang kejahatan yang sangat serius Menculik dan menyanda seorang Presiden Amerika Lalu apa maumu ungkap Sang Presiden Dan faktanya Bakih menginginkan dirinya untuk dipenjara bagian Arizona Dimana tempat Tuan tak terikat alias Biskuit Oliva tinggal Setelah diancam akan mati Presiden akan menurutinnya Kemudian Bakih meminta mengabari pihak yang mengepungnya Untuk mereka bubar Dan meminta tebusan 10 dolar untuk membayar kopinya Dan sekarang Bakih resmi ditangkap ditahan di sidang Dan telah dinyatakan bersalah Dan sekarang Bakih akan menuju tempat yang sudah ia rencanakan sebelumnya Penjara Arizona Sesampainya disana Bakih harus melewati keamanan yang begitu sangatlah ketat Dengan beberapa tahanan baru lainnya Kemudian di dalam Bakih masih harus melewati pemeriksaan tubuh Dan penyalinan data dari tubuhnya Baik dari sidik atau jari dan mulutnya Kemudian Bakih harus melewati pintu akrilik tebal setiap 10 meternya Dan tampak tahanan-tahanan dengan kasus berat ditahan disana Hingga Bakih sampai di sebuah lorong mewah yang menyeratkan buah tempat Oliver sudah dekat Dan sang sipir tak berani untuk mengantarkannya Monggo sembari Bakih dengan santai untuk masuk ke ruangannya Sesampainya di dalam Bakih sudah disambut oleh Oliver yang sudah tahu akan kedatangan Bakih di penjara ini Sembari menjamunya di sebuah kursi Oliver tahu bahwa Bakih akan bertarung dengan ayahnya dalam waktu dekat ini Karena itulah Bakih masuk ke penjara ini ingin memanfaatkan dirinya menjadi latihannya Ungkap Oliver Kemudian Oliver mengingatkan Bakih bahwa dirinya sangatlah terkuat bahkan nomor 1 disini Ditambah disini berkumpulnya 4071 penjahat berat yang juga mengincar nyawanya Sedangkan Bakih hanya seorang petinjuh yang baru saja mengambil kelas profesional Seakan belum layak melawan dirinya Ungkap Oliver Namun Bakih menegaskan bahwa kedatangan nyata membicarakan tentang boxing Melainkan adalah petarungan melawan dirinya sembari menyerang Oliver Ya namun Oliver tahu bergeming dan dengan santai memberikan tahu pada Bakih bahwa dirinya ada agenda bertarung dengan si nomor 2 Atau terkuat kedua di penjara ini minggu depan Dan sekarang Bakih harus mengantri dan memintanya untuk tidur sekamar dengan pria si nomor 2 tersebut Singkat cerita Bakih diantarkan sang sipir penjara dan tak terlihat siapa-siapa di dalam kamar tersebut Namun seketika seseorang terbangun membuat Bakih sangat terkejut Pasalnya petinjuh dunia masih hidup Iron Michael Bakih berasumsi bahwa Michael lah si nomor 2 yang dimasuk oleh Oliver Sembari was-was Michael meminta Bakih menjaga ucapannya Karena dirinya bukanlah apa-apa di tempat ini Bahkan tak masuk 10 besar terkuat di penjara ini Kemudian muncul kakek tua kecil meminta mereka diam khawatir pembicaraan mereka mengganggu tuan muda atau si nomor 2 Sembari Bakih melihat sebuah tangan besar dan panjang keluar dari sebuah selimut Dan bahkan rancang tak cukup pada tubuhnya Kemudian kakek meminta Bakih untuk tidur karena mungkin malam ini menjadi terakhir Bakih untuk tidur nyenyak Singkat cerita pagi telah tiba dengan Bakih yang terburu-buru ingin melihat sosok si nomor 2 Yang ternyata tingginya hampir 2,5 meter Dua kali dari tinggi tubuhnya Bakih harus dibuat terkejut Faktanya pria itu bukanlah si nomor 2 Ya ini dia adalah si nomor 2 Sembari menyambut Bakih yang sudah tahu Bahwa kasus Bakih adalah menculik sang presiden Amerika Si Bas Dan sangat sempurna jika waktu itu Bakih sekalian membunuhnya Ungkap si nomor 2 Seakan membenci sang presiden Amerika satu itu Kemudian dengan detuk poin Bakih bertanya Apakah dengan mengalahkanmu dirinya bisa menjadi yang nomor 2 disini Yang membuat lainnya terkejut atas ucapan Bakih ngawur Setelah kemudian datang seorang sipir penjara Meminta semua berkumpul di depan kamar mereka untuk di absen satu persatu Sembari seorang sipir penjara yang mudah-mudahan berorasi Namun dengan santai si nomor 2 datang tanpa ikut berbaris dengan yang lainnya Bahkan meminta rokok sang sipir Yang seakan itu sering terjadi di penjara ini Dan membuat pemandangan tersebut aneh bagi Bakih Hingga jam akan tiba Semua tahanan makan dengan tertib Namun pria besar yang berseberangan dengan si nomor 2 Ingin menantangnya Karena diketahui dia adalah mantan sumu yang dipenjara Karena merusuh di jalanan menewaskan banyak orang Kemudian pria itu bertanya Jika kau memang si nomor 2 Aturan kau memanggilku si nomor 1 Ungkap pria besar itu Sembari membelah sendok untuk menusuk daging Namun si nomor 2 yang santai menanggapinya Balik memperlihatkan bagaimana dia membuat sendok di tangannya Menjadi bengkok tak beraturan Masih berusaha tenang Si nomor 2 malah merebut pistol dari sang sipir Dan meminta pria itu sukarela menembak kepalanya Namun sebelum itu Ya kemudian si nomor 2 meminta sang sipir Memberikan arena khusus untuk melanjutkan pertarungan dengannya Sembari dijaga beberapa sipir di penjara Nomor 2 mengajak pertarung dengan gaya sumuh Sebagaimana kemampuan pria besar itu Sempat merasa direndahkan dia bersiap Namun dirinya tak kuasa mengangkat tubuh lawannya Lokasi nomor 2 menempuk kupingnya Kemudian menarik rambutnya Dan memasukkannya menghancurkan gendang telinganya Dan tamat Sembari nomor 2 pergi Datang sipir yang termasuk sangatlah kejam lekas Menghabisi tahanan perusuk Setelah jam makan selesai bersamaan Si nomor 2 datang dia menyapa bakih Kemudian di tengah perbincangan mereka Datang sang sipir menghantam bakih Yang karena di penjara dilarang berbicara Namun bakih yang tak bergeming malah menunjukkan bagaimana dengan mudah baginya membengkokkan tongkat tersebut Dan karena ulahnya bakih sekarang dikurung di sebuah sel khusus yang sangat gelap dan sempit Serta kedua jempolnya yang diborgol dengan posisi di belakang yang jelas sangatlah sulit Namun walaupun begitu Sang kakek tua selalu menolong bakih Yang sekarang dirinya menyuapi bakih dengan sebuah roti Dan secanggir kopi Kemudian sang kakek mengungkapkan identitas asli dari si nomor 2 Yang faktanya ternyata seorang presiden di sebuah negara terpencil yang jarang diketahui orang-orang Sebuah pulau di ujung Amerika Selatan yang hanya berhuni tak lebih dari 20 ribu manusia Dimana semenjak kecil pria yang asli bernama John Guevaru Sudah diajarkan bila diri oleh kakeknya Dan mulai mengajarkan pada anak buahnya Yang semenjak remaja hidupnya selalu diisi dengan tindak kriminal Sebagai perompak bajak laut Yang menjarah kapal-kapal asing Hingga umurnya mencapai 17 tahun Guevaru mempunyai pandangan yang tak mengenakan hatinya Ketika penduduk di pulaunya harus bekerja Laiknya budak dari turis-turis asing yang singgah ke pulau mereka Bahkan akibat pengaruh dari kapitalis asing Membuat penduduk asli jatuh dalam keterpurukan Membuat Guevaru harus bertindak ingin memerdekakan pulaunya Kemudian dirinya mulai memimpin anak buahnya untuk menggerakan kemerdekaan Namun gerakan kemerdekaan Guevaru sudah dicium oleh presiden Amerika waktu itu George Bas yang sangat membenci gerakan yang dipimpin oleh Guevaru Kemudian salah satu menteri menyarankan menyerang dengan pasukan militer penuh ke pulau tersebut Dengan tuduhan alasan bahwa penduduk di sana akan melakukan kudeta ke pemerintahan Amerika Demi memperdaya media Ya namun tiba-tiba salah satu pengikut Guevaru lebih terlatih Dimana dia bisa masuk ke ruangan rapat tanpa diketahui oleh pos penjagaan Yang sembari posisi tangan yang hampir mematakan lahir presiden Kemudian pria itu memperlihatkan di sebuah layar dimana Guevaru memvideokan dirinya sedang berada di kediaman presiden Bas Tak tanggung-tanggung Guevaru langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan kedua putranya yang tampak ceria Tak tahu jika mereka dalam bahaya Dan tampak istrinya yang tersenyum terpaksa Sepontan presiden Sok dibuatnya dan tak mau ambil resiko Presiden mensetujui kemerdekaan pulau yang sekarang dipimpin oleh Guevaru Kemudian Bucky bertanya mengapa pria sekuat Guevaru bisa dipenjarah Kemudian sembari meminta berpikir siapa paling berkuasa disini ungkap sang kakek Dan hal itu sudah menyiratkan pada Bucky bahwa Oliver lah yang mampu membawa Guevaru ke penjara ini Karena itulah Guevaru terpaksa masuk ke dalam penjara karena Oliver yang layak duri bagi Guevaru Dan sekarang Guevaru sendiri di penjara ini masih berniat untuk mengalahkan Oliver Bahkan pihak Amerika yang mulai khawatir dengan tiga sosok terkuat yang menjadi ancaman itu Mengawasi tiga manusia bahaya dari satelit Yang pertama yaitu Yujiro Hanmah Ayabaki sendiri Yang kedua yang tak terikat hukum biskuit Oliver Dan yang terakhir adalah si nomor dua Guevaru Semuanya ketiganya dibawa oleh pengawasan satelit Dan diketahui juga satelit buatan yang biasa digunakan pihak militer Alih-alih untuk kegunaan lainnya sekarang difokuskan untuk mengikuti jejak ketiganya kemanapun mereka pergi Bahkan jika sempat hilang dari lacakan makan 6 satelit dikerahkan untuk melacak keberadaan mereka Dimana insiden tersebut membuat kacau navigasi mobil yang juga menggunakan satelit militer Menyebabkan pergeseran rute hingga 70 meter dari lokasi asli Hingga rute yang tidak tepat Jelas hampir membuat baki terheran-heran bagaimana sebegitunya diawasi oleh pihak militer Tapi tak lama kemudian salah satu sipir yang menemukan mereka sedang berbincang sangat geram Jelas mengobrol adalah sebuah larangan di penjara Kakak yang berusaha menjelaskan bahwa dia hanya memberinya makanan saja Tapi sayang kakek harus terluka di jarinya Kemudian baki yang menendang topi sang sipir memintanya sopan sedikit pada kakek tua yang tak berdaya Sembari mengancam kepala botaknya memastikan tidak akan tumbuh rambut lagi Namun sang sipir yang sudah lama dengan pekerjaan ini cukup senang Akhirnya ada tahanan yang melawan Ditambah baki telah mengejek visi kepalanya Lekas mengayunkan pemukulnya Baki meminta maaf atas kelakuannya telah mempermalukannya Tapi sekali lagi borgo di jempolnya begini bukanlah halangan baginya Karena dengan mudah baginya melenturkan sendi-sendi yang membuat sipir harus terkena serangannya lagi Ya namun baki yang masih memakai hati dengan lawannya tak sampai tega harus melihat sipir terjun dari atas Dan masih menahannya dengan borgo kecil di jempolnya hingga pendarahan Gevaru yang melihat insiden itu sedikit menyayangkan baki tidak membiarkan sipir tersebut mati Dan lekas pergi Karena Gevaru diketahui sangat benci dengan orang Amerika Singkat cerita baki telah bebas dari sel gelap setelah 3 hari dikurung disana Dan sekarang baki harus ikut kerja pembangunan pondasi jalan Namun yang membuat terheran salah satu sipir yang mengawasi baki Dengan 2 kali pukulan sudah bisa menancapkan besi di pondasinya Membuat teman-teman di belakangnya ketinggalan jauh Sedangkan Michael sempat tinju tepat di belakangnya hanya mampu menggunakan 3 kali pukulan Setelah kemudian jam istirahat telah tiba Baki mengampiri Michael yang mendapat kabar bahwa bulan depan Michael akan bebas dari penjara Michael membenarkan hal itu karena ada turnamen juara boxing kelas berat yang harus dia ikuti Membuat baki faham mengapa Michael tak ingin ikut berurusan dengan gelar terkuat di penjara Tapi Michael mengungkapkan Michael bukannya dia tak tertarik dengan gelar tersebut Tapi timnya sudah menunggu di brokline untuk acara turnamen boxing tiba Berpindah pada kepala penjara Arizona yang memberikan uang dengan jumlah yang sangat besar Kepada salah satu sipir penjara Diketahui uang itu dari seorang pria bernama Bob Morphe Ketua IBI Asosiasi Tinju Internasional Sebuah uang sogokan untuk membuat mantan petinju kelas berat yang sekarang di penjara Tak bisa ikut bertanding di turnamen boxing bulan depan Sang sipir disini dibuat kaget mengetahui yang dimaksud adalah Iron Michael mustahil baginya melakukan tugas ini Ditambah Michael adalah petinju kelas berat Dan mustahil orang terkuat seperti Oliver dan Guevaru mau membantu mereka Karena mereka sendiri tak peduli dengan perintah Tapi disini kepala penjara mengungkapkan bahwa dia mempunyai lawan yang cocok yang tepat mengalahkan Michael Yaitu adalah sebuah kelompok tim yang bernama Mulut Dan ternyata mereka adalah kembar tiga Dimana masing-masing diantara mereka dijuluki bibir, gigi, dan lidah Diketahui mereka disebuti mulut karena kekompakan dan kombinasi mereka yang sangat sempurna Layaknya sebuah mulut yang terdiri dari lidah bibir dan gigi Dimana ketika dihadapkan sebuah makanan daging ikan misalnya Maka bibir akan membungkus makanan agar tidak keluar Maka dilanjutkan lidah yang merasakannya dan menggiring makanan ke pinggir Dan sekarang tugas bagi gigi graham untuk melumat makanan tersebut hingga makanan tersebut lembut Begitu juga ada bahaya layaknya sebuah duri Maka lidah sepotan merasakannya Dan itu adalah sebuah bentuk kombinasi dari tim yang sempurna Dan sekarang tugas bagi sipir mempertemukan mereka dengan Michael Singkat cerita, Michael yang dipanggil kebingungan dan telah menyadari bahwa dirinya sedang ditantang tiga orang kembar ini Walaupun terlihat pandai bila diri tapi tampak masih amatir ungkap Michael Namun mereka mengelak bahwa mereka mempunyai pengalaman dalam karate tinju juduh ungkapnya Sembari mulai mengambil posisi mereka akan mengawali menyerang dengan sebuah kecohan Michael yang sempat merima serangan beruntun dari mereka bertiga membuatnya sangatlah kewalahan Dan dirinya mulai memfokuskan kepada satu orang saja dan mulai mengejarnya Dan di saat lengah lainnya menyerang Michael dari belakang Michael yang masih bisa lelos menggiring mereka ke sedut gedung Dimana posisi itu mempersulit mereka untuk menghubung dirinya dan hanya bisa menyerangnya dari satu arah saja Tapi walaupun begitu serangan bersamaan yang sangat cepat tetap membuat Michael harus terjatuh Karena mustahil baginya menghindar dari tiga serangan yang bersamaan Dirasa masih kurang puas salah satu diantara mereka mulai mengunci lehernya dan lekas mengani yayanya Di saat Michael yang sudah benar-benar kehilangan kesadarannya Sekarang tugas terakhir Michael yaitu berencana memutus urat pendon lengan Michael Agar tangannya tak bisa kembali meninju Iya, tiba-tiba sebuah lesatan besi dengan kincir kecil di belakangnya nyaris mengenai mereka Hingga mereka harus difokuskan oleh sosok Guevaru yang tiba-tiba datang secara menggelinding Melewati mereka sembari berhenti di tempat kincir lemparannya Guevaru yang bangkit kesal dengan kincirnya yang tak berputar Sembari melihat bulan yang jarang terlihat dalam keadaan seperti itu Mengingatkan dia saat mudanya ketika menjadi perompak Dan ternyata disini Guevaru sudah mengenal reputasi mereka sebuah tim penjahat dengan kerjasama yang sangat kompak Dengan sebutan tim mulut Tapi walaupun begitu asumsi Guevaru cukup menghancurkan satu diantara mereka Pasti kemampuan bertarung dan kekompakan mereka akan melemah Menjadi satu sepersepuluh dari biasanya Merasa diremehkan terpaksa mereka mengumpung Guevaru dengan posisi yang sama yang dilakukan pada Michael tadi Hingga saat dikecah dengan suara Ya Guevaru dengan santai ngetur di depan mereka menghalangi tinjunya Sembari bermain mengkibas-kibaskan Johnny ke atas ke bawah hingga 180 derajat yang hanya bisa dilakukan pria Jelas insiden tersebut membuat mereka memilih menghindar Dan sangat kesel Kimochi Sembari berbaring mempersilahkan mereka untuk mengani yayanya Namun mereka harus dibuat terkejut dengan luka yang parah di wajahnya Dan tubuhnya Guevaru masih bisa berdiri sembari menyambut kedatangan angin yang memutarkan kincirnya Dengan bersama datangnya angin yang merebus kencang bak angin badai laut Membuat Guevaru bergairah Sembari memoles wajahnya dengan tinta perang yang telah ia siapkan Dan sekarang sudah siap baginya untuk mode menyerang Mereka yang sempat terdiam kemudian mulai mengatur posisi Dengan satu diantara mereka mengepungnya di bagian atas sebuah pengepungan dari segala arah Namun dengan santai Guevaru meminta yang di atas turun saja Dan di saat lengah mereka menyerang dari belakang Ya salah satu diantara mereka harus terkapar akibat serangan brutal dari Guevaru Jelas dengan terluka satu diantara mereka membuat mereka semakin tak percaya diri dan lemah Bahkan pipis di celana Sembari kabur melarikan diri meninggalkan temannya yang sudah pasrah Jelas iziden yang terjadi di depan matanya sangat membuat wakil kepala sipir terkejut Sembari Guevaru memanggilnya memintanya mengurusi kekacauan ini Bersama dengan datangnya Michael yang kagum dengan serangan Guevaru barusan Dan jika Guevaru tak datang pasti dirinya sudah tidak ada ungkapnya Namun Guevaru tak keberatan dengan hal itu karena mereka adalah teman sekamar Wajar saja jika harus saling membantu Singkat cerita Guevaru dan Michael kembali ke kamarnya Namun mereka sudah disambut oleh Bucky yang memohon untuk bertarung dengannya Jelas Guevaru bersedia kapan saja bahkan jika harus detik ini juga Namun tak lama kemudian datang Oliver dari arah pintu memanggil Guevaru Dan dengan paksa masuk dengan menghancurkan pintu besinya Setelah berhadapan tampak Oliver yang mengomentari wajah Guevaru yang tampak tenang dan tak tertekan saat bertemu dengannya Mencerminkan kemampuan yang luar biasa di wajah Guevaru Ditambah Guevaru pendiri negara kecil di ujung selatan Amerika Tapi sayang Guevaru masih mempunyai kekurangan sama sepertinya ungkap Oliver Yaitu bagaimana sifat kekanak-kanakan mereka remaja hingga tumbuh sampai dewasa yang ingin selalu menang dalam suatu hal Tapi walaupun ambisi mereka sama ingin selalu menang Pertarungan mereka yang dijadwalkan akan tetap dilanjutkan Kemudian Guevaru bertanya apa keunggulan Oliver dalam pertarungannya Dengan yakin Oliver menjawab dia bertarung demi orang lain Jelas menurut Guevaru bertarung demi orang lain adalah sebuah kelemahan Mendengar hal itu spontan membuat Oliver marah Tapi ternyata orang yang memotivasi Oliver bertarung adalah pacarnya Yang kawaii Dan hal itu jelas membuat Guevaru sedikit terkejut jika Oliver mempunyai pacar Dan paham bahwa Oliver ingin menunjukkan kemampuannya pada gadisnya Tapi pembicaraan mereka harus dihentikan oleh Bucky yang karena sangat geli dengan obrolan mereka Yang tidak ada hubungannya dengan pertarungan yang akan datang Ya bagai harus dibuat pingsan sebentar karena dianggap mengganggu Dilanjutkan dengan Oliver yang masih dimabuk cinta jika memikirkan atau mengangan-ngangan kekasih pujaannya Seraya mengeluarkan sapu tangan kemudian dia hiru berulang kali Dan pasti sangat menganjingkan bagi jumlah Guevaru tampak di wajahnya sangat besengut Tapi faktanya itu bukanlah sapu tangan hadiah dari gadis Oliver Tapi Oliver lah yang membeli sapu tangan di kota gadis pujaannya tinggal Jelas membuat Guevaru terkejut Pucin macam apa itu Kalian pacaran atau Oliver saja yang padahal teman tapi menganggap pacar Tanpa deklarasi atau persetujuan dari pujaannya Kemudian Oliver menjelaskan dengan suatu benda apapun yang berada di area kekasihnya tinggal Oliver sudah bisa membayangkan kehadirannya layaknya Seseorang yang membeli barang yang berkaitan dengan brand idolanya Pasti bisa merasakan kehadiran idolanya tersebut Itulah yang dirasakan Oliver sekarang Sembari Oliver meminta Guevaru untuk mencoba mencium sapu tangan kesayangannya itu Betapa wanginya Setelah Oliver pergi meninggalkan mereka Sang kakek mengungkapkan bahwa sesungguhnya kekasih Oliver ada di dalam ruangan Oliver selama ini Yang membuat Guevaru semakin terkejut Dan beransumsi dengan melihat betapa sifat bucinya Oliver memastikan bahwa pujaannya Oliver pasti sangatlah cantik Sementara itu Oliver yang sudah mandi berdandan rapih lengkap dengan minyak wangi Bahwa siap memasuki kamar pujaannya Tak lupa membawa sikat bunga mawar merah dan serai berangan-angan kata-kata apa yang sekiranya pantas menyampaikan suatu kata yang lebih Bahwa dirinya sangat mencintainya Sedangkan perasaan hatinya yang sekarang sulit untuk dilukiskan Betapa dia selalu memikirkan untuk hidup benua bersamanya Dan pikiran yang terus berdatangan terus menerus seperti itu telah membebani pikirannya Kembali pada Guevaru berasumsi mungkin kekasih yang dimaksud Oliver adalah kekasih hayalan Halu atau mungkin waifu anime sebuah cerita yang dibuat-buat guna memperkuat identitasnya sebagai tahanan yang tak terikat oleh hukum Ungkam Guevaru Hal itu juga disetujui oleh sangka Kayak tapi dia lebih memilih diam daripada 4.000 tahanan menjadi korban amukannya Tapi walaupun begitu pertarungannya akan datang melawannya Guevaru memastikan bahwa Oliver akan menjadi tahanan biasa kembali Sebagai tahanan rendahan tanpa kekuatan maupun dipuja Seraya memberikan sebuah toples misterius pada temannya yang jangkung bernama Ken Untuk memberikannya saat turnamen dengan Oliver telah tiba Dan kemudian berpesan jangan membukanya Karena angin ombak petir bisa keluar dari toples tersebut kapan saja Kakak yang penasaran bertanya Emang apa isinya benda itu? Rengginang kah? Kemudian Guevaru menjelaskan bahwa ini bukanlah Rengginang Bahwa isinya adalah sebuah keberanian Kemudian Sin berpindah pada sebuah bocah yang berdiri menahan terpaan badai Sembari membuka tutup toples tersebut ke arah laut Kakak yang sempat ragu Guevaru membenarkannya Bahwa sehari sebelum dirinya berangkat ke Amerika Terjadi badai dahsyat di pulaunya Dan kemudian datang seorang bocah bisu yang memberikan toples tersebut Yang dia ambil dari atas tebing Di sisi lain ternyata kekasih Oliver adalah manusia nyata Tapi sikapnya terlalu acuh bahkan disini tampak membenci Oliver Sembari melemparnya dengan beberapa benda Tapi walaupun begitu Oliver yang sangar dan tampak mengerikan masih bersabar Dan tetap full senyum maseh menghadapi manusia yang berhasil mencuri perhatiannya Sembari dengan sabar mendekatinya Dengan sedikit rayuan membuat gadis bernama Maria meleot Dan mulai memanggil Oliver dengan sebut Darling Singkat cerita Setelah pagi telah menyapa bersamaan hari pertarungan dua manusia terkuat di penjara akan bertarung Oliver dan Guevaru Sementara itu para tahanan semuanya dibebaskan dan boleh berbincang di hari itu juga Dan bertanya-tanya akankah Oliver membawa kekasihnya karena pertarungan ini Di sisi lain kepala penjara tak mau melewatkan pertarungan ini Bahkan jika ada tahanan yang kabur ia pun tak peduli ungkapnya Sementara itu telah tiba Guevaru yang telah bersiap sembari meminta toples yang ia telah siapkan sebelumnya Di sudut yang berbeda semua tahanan dibuat Terngangangangah ketika Oliver yang keluar dari lorong berjalan sekaligus membawa ranjang yang lebar Iya benar saja ternyata itu adalah sebuah ranjang yang berisikan Maria yang ternyata Mohon maaf ya yang ternyata Maria adalah gadis obesitas yang berlebih Sangat berbalik dengan ekspetasi para angan-angan tahanan Maria yang mulai kesal dengan tatapan para penonton yang berlebihan kepadanya Oliver berusaha menenangkannya Bahwa mereka semua kagum dengan kecantikanmu Maria Dan kemudian Lekas berbalik menghadap Guevaru bersiap untuk bertarung Dengan setelan yang masih berdiri membuat semua orang terkejut Sembaru Oliver yang pamit untuk memperlihatkan kemampuannya Kemudian Guevaru sangat memuji pacarnya Meminta Oliver jangan kalah Sembari memperlihatkan toples yang menjadi semangatnya Sembari membukanya Walaupun itu hanya imajinasinya Tapi itu cukup bagi Guevaru untuk menjadi penyemangatnya bertarung Kemudian Guevaru melepas bandananya atau pengikat kepala Meminta Oliver untuk memegang bagian ujung dari bandana tersebut Yang membuat Oliver paham bahwa Guevaru awal pertandingan ini dimulai dengan sebuah permainan loser-loss Yaitu sebuah pertarungan bangsawan Eropa pada abad ke-15 Sembari memegang kedua ujung sapu tangan dan tangan satunya lagi saling menyerah Dan mereka yang terlepas akan dianggap pecundang dan akan kehilangan kehormatannya Dan oh pantas saja dirinya mendengar bahwa akhir-akhir ini Guevaru melatih jari-jarinya Dengan berdiri terbalik dengan jari lima monopang Kemudian dilanjutkan dengan hanya ibu jari Ternyata itu adalah untuk persiapan pertarungan ini Ungkap Oliver mengerti Guevaru mengungkapkan dia melatih jari-jarinya karena mendengar kabar luar biasa dari Oliver Dimana jari Oliver yang mampu melipat koin Memecahkan kaling bir dan memegokkan baut besar Sudah terdengar sampai ke pulaunya Oliver yang tak mau mempanjang lebarkan percakapan ini Mulai memegang ujung bandana milga Faru memintanya lekas memulai Oliver yang terus dipukul habis-habisan hanya terdiam tanpa menyerang Begitu juga dengan Guevaru yang aslinya menyadari bahwa serangan aslinya mustahil bisa menjatuhkannya Namun menurutnya dia hanya perlu membuat Oliver lupa dengan jarinya Yang kini sedang menggenggam ujung bandana tersebut Oliver yang sempat hambruk jarinya masih kuat mencubit ujung kain Dengan bobot yang begitu berat membuat Guevaru harus menahannya dengan dua tangan Bersamaan dengan Oliver yang bangkit menyindir Mengapa kau mengubah cengkramanmu dengan dua tangan Ungkap Oliver sungguh tak keren Melihat Guevaru yang merubah posisi cengkramannya Oliver pun berniat mengubah juga gaya cengkramannya Yah menjadi klingking dan jempol yang membuat semua terkejut yang melihatnya Bingung dengan situasi ini Guevaru memulai mencabut beberapa brengosnya Yang mengubahnya menjadi serangan Sempat terkena serangan Guevaru Tapi walaupun tak ada luka yang serius Oliver tanpa sadar telah merubah genggamannya sendiri Ditambah Maria yang melihat pertarungan mereka sangat membosankan baginya Dan mulai mengalihkan perhatian Oliver Sekarang Guevaru balik menggunakan gaya cengkraman Oliver Dan terus menghantamnya mengincar wajah Oliver Dan Oliver yang dalam hatinya merasa tak enak hati Telah membuat pujaan hatinya bosan Hingga tiba-tiba Oliver meminta Guevaru berhenti memukulnya Dan melihat bagaimana jarinya tak mencengkram lagi Tapi membiarkan begitu saja Bandana tersebut di tangannya Menyeratkan pada Guevaru Gue itu adalah loser-los gaya seorang pria bernama Gilberto Dimana Gilberto adalah seorang juragan hotel dari Sicilia Yang pertama kali membangun hotel mewah di Perancis tahun 1947an Tapi walaupun begitu Dia sangat dikagumi oleh orang asing Dan dihina penduduk lokal karena kasusiasannya Tapi di sisi lain Dia adalah seorang mafia Dan pada akhir tahun 60an Dia menahan uang swab dari bosnya Membuat organisasinya memutuskan hendak membunuhnya Bertepatan dengan bulan purnama tengah malam Gilberto dikelilingi dengan pasukan bersenjata kelengkap Tapi dalam eksekusinya Dua orang dengan calon korban lainnya Harus memegang sapu tangan Dan menyerang Dan yang terlepas akan segera ditembak Berbeda dengan Gilberto yang tua Membiarkan sapu tangan itu di tangannya Tanpa mencengkramnya Hingga sudah bisa diketahui siapa pemenangnya Dan karena itu Sekarang biar imbang Guevaru akan melakukan gaya yang sama dilakukan oleh Oliver Walaupun mereka tampak mati-matian Mempertahankan genggaman sapu tangan mereka Gaya pertarungan seperti itu Membuat Baki sangat gilih Seraya pergi menjauh Bersama angin kencang yang tiba-tiba datang Dan mereka berdua yang sama-sama bertahan Dan tampak keduanya masih menahan kain tersebut Tanpa mencengkramnya Namun tiba-tiba Oliver dibuat terkejut Ketika melihat Baki tidur Di ranjang kekasihnya Ponton Oliver melupakan cengkraman Sapu tangan tersabut Dan bertanya Apa yang dilakukan Baki disana Tapi Maria balik memarei Oliver Lalu apa yang dilakukan kalian berdua Bertarung gara-gara sapu tangan Sangatlah aneh baginya Semakin bahaya Semakin jantan menurut Maria Bersama Oliver yang terus di Fatality Habis-habisan oleh Guevaru Membuat Oliver paham Bahwa harusnya pria menyelesaikan masalah Dengan sederhana Dan tampak Guevaru yang mengambil sedikit rambutnya Mengubahnya menjadi sebuah alat penghancur Gendang telinga Oliver Namun Oliver yang sudah kembali ke mode bertarung Sigap menahan tangan Guevaru Dan memberinya bogeman tapak tangannya Ya jelas sekarang masih bisa dipastikan Oliver lah yang masih berkuasa di penjara ini Dan bertimbang kasih pada Baki Telah menyadarkan pertarungan yang konyol tadi Dan disertai sorakan harap pidana Yang balik mendukung Oliver Walaupun hasilnya mereka berharap Oliver kalah Tak lama kemudian Terdengar nyanyian bajak lau Dari Guevaru yang menyiratkan Bahwa dia belumlah kalah Sembari bangki dan menggenggam tanah Untuk melukis wajahnya sendiri Dan lekas balik menyerang Oliver yang terhempas akan membiarkan serangannya Tapi menyeratkan pada para tahanan Bahwa Oliver telah terkapar Dan balik mendukung Guevaru Ya tapi Oliver masih bisa berdiri Tepat di hadapannya Bersamaan dengan angin kembali berhempus Guevaru mencoba menyerang Untuk kedua kalinya Guevaru masih berusaha bangkit Mengingat bagaimana rakyatnya begitu menderita Dan bagaimana perjuangannya dengan anak-anak buahnya Untuk mencapai sebuah kemerdekaan Telah memberikan semangat baginya Untuk berdiri kembali Dan masih kekau untuk menantang Membuat Oliver meningkatkan mode seriusnya Dengan memadatkan seluruh ototnya Kemudian dengan cepat tangan Guevaru Menunjukkan arah setelan Tuksidunya Oliver yang semula berdiri Sekarang hambruk Kemudian bercerita Seni bela diri sejak dahulu Selalu mengutamakan dan percaya Pada sebuah otot yang mereka latih Tapi dengan berjalannya waktu Otot bukanlah elemen paling penting Dalam pertarungan Dan seni bela diri Seakan menyindir otot Oliver Ternyata sebuah kecepatan lah yang dibutuhkan Dan titik lemah musuh yang tepat Bahkan dalam chip pernafasan Menjadi elemen paling penting Dalam perubahan teknik Menyerang dan bertahan Dan sejak itu Mulailah melahirkan bela diri Bela diri modern Namun jika kembali ke masa lampau Maupun sampai zaman kampak batu Tempat zaman para manusia Sudah saling bertikai Atau saling gelut Tak ada kemajuan dalam seni bela diri Mereka hanya mengandalkan bumi Sebagai penopang Tapi hebatnya logika itu Sampai sekarang masih berlaku Sederhana saja Seni bela diri China Yang katanya 4000 tahun telah ada Juga menggunakan permukaan tanah Sebagai penopang Untuk memberikan gaya tinju Dan dorongan boxing Bahkan sumo Sembari menyerang Dirasa telah menang Telah lama kemudian Baki datang memberitahukan Bahwa ada seseorang Yang ingin bertemu dengannya Dan tampak presiden George Bush Yang sudah bersimpu ketakutan Yang ternyata dia datang bersama Dengan Yujiro Hanma Yang memintanya mengantarkan Ketempat ini Untuk bertemu dengan Guevaru Di tengah Guevaru yang tak percaya Melihat presiden Amerika Tuduk dengannya Dan juga kaget langsung Berhadapan dengan Yujiro Hanma Makhluk terkuat di bumi Dan bertanya Mengapa Guevaru kaget Seperti itu Walaupun aku disebut Dengan makhluk terkuat Di dunia Atau semacamnya Menurutku Kaulah orangnya Ungkap Yujiro Mengejek Ya tiba-tiba Tanpa suara Semua harus dibuat tercengang Ketika Oliver Yang masih bangkit Menyerang Guevaru Yang lengah Kemudian Baki memuji Oliver Yang sangat mempercaya Kemampuan ototnya Saat bertarung Namun Oliver Mengungkapkan Bahwa Guevaru Sangatlah kuat Tapi sayangnya Dia tak mempunyai Cinta pada ototnya sendiri Terlalu sibuk Dengan cinta yang lain Ungkap Oliver Kemudian Oliver mengungkapkan Bahwa tubuhnya Yang sekarang Dilihat Baki Bukanlah wujud aslinya Tapi sesungguhnya Oliver menahan Sebagian ototnya Membuat Baki Sedikit hampir tak percaya Tapi ketika Oliver Membuka pintu-pintu otot Yang dia tahan selama ini Kemungkinan ukuran dirinya Sangat besar Ungkapnya Bahkan jika Pintu otot ini Terbuka Maka akan merobek Kulitnya sendiri Menghancurkan gedung Bahkan mencapai langit Namun Baki Tetap tak percaya Dengan bulan Oliver Tentang hal itu Kemudian Oliver Menjelaskan Bahwa dirinya Biasa mengkonsumsi 10.000 kalori Perharinya Yang mustahil Bisa dilakukan Atlet sekalipun Bahkan diketahui 10.000 kalori Setara dengan 500 nasi kepal Karena itulah Sekarang lemak Di kulitnya Sekarang hanya 5% saja Dan sekarang Oliver sendiri Masih berusaha Menahan dan Menyegil Agar sesuatu Di tubuhnya Tak akan keluar Baki yang Baki yang Sakan mengiayakan Saja Ucapan Oliver Kini Oliver Menuduk Dan menantangnya Bertarung Dengannya Baki yang Mendarat dengan Halus akibat Serangan Oliver Dia harus Mendengar Permintaan Maaf Dari Oliver Bahwa Ucapannya Tadi Hanya Bualannya Saja Yang sudah Bisa Baki Mengira Tadi Hanyalah Omong Kosong Tapi Faktanya Oliver Membentuk Kototnya Bukan Untuk Bertarung Melainkan Ia Persembahkan Untuk Gadis Pujaannya Singkat Terima keesokan harinya dimana diketahui bahwa Gevaru menghilang dari kamarnya dan meninggalkan sebuah surat yang ditunjukkan untuk Oliver dan Maria dan setelah dibuka isi amplop tersebut ternyata adalah sebuah uang berasal dari negara yang dipimpin oleh Gevaru dan tak lama kemudian kepolisian menemukan sebuah lubang galian yang diduga digunakan Gevaru untuk melarikan diri, membuat sipir kaget kapan Gevaru mempersiapkan lubang ini menurut Oliver, Gevaru hasilnya bisa saja keluar seenaknya melewati gerbang, walaupun sipir yang mengetahuinya pasti pura-pura tak melihatnya tapi disini Gevaru hanya tak ingin mempermalukan para sipir penjara, makanya Gevaru mempersiapkan lubang untuk dirinya kabur namun sekarang uang yang diberikan oleh Gevaru menyeratkan pada mereka bahwa itu adalah sebuah undangan untuk Oliver untuk datang ke negaranya sementara itu di pulau itu sendiri para penembang kayu sudah dikagetkan dengan hadirnya pimpinan mereka yang tiba-tiba ikut beraktifitas dengan mereka singkat cerita Gevaru menjelaskan bahwa kepergiannya sebelah ini adalah ke Amerika untuk menemui Oliver untuk mencoba bertarung dengannya yang konon manusia terkuat di Amerika tapi ketika salah satu bertanya apakah menang, Gevaru menjawab tidak sepontan mengalihkan pembicaraan bahwa si Risky sekarang mempunyai anak kembar demi menjaga perasaan pimpinan mereka beberapa hari di penjara semua tahanan masih melakukan aktivitas seperti biasanya dimana mereka harus berbaris di depan asrama setiap pagi hari guna untuk di absen tapi seketika pagi izin untuk keluar sebentar saja untuk menghirup udara 2-4 menit saja sembari sipir yang ingin mendengar lagi ucapan pagi dan karena sudah terlanjur membuat masalah bagi bersiap keluar sejenak sembari didukung oleh tahanan lainnya namun sebelum itu dia harus melewati beberapa penjagaan sesampainya sesampainya di luar gerbang bagi sudah ditunggu oleh kepala lapas Arizona dengan pasukan bersenjatakan lengkap yang tak membiarkan bagi menghirup udara luar dan memintanya untuk kembali ke kamarnya tapi sebelum itu kepala penjara yang bertanya apa yang memotivasi dirimu sampai melakukan hal ceroboh seperti ini namun bagi mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin menjadi tahanan yang tak terikat hukuman dan aturan ungkapnya seketika para sipir mengitarinya menuduk dengan senapan dan kepala penjara bertanya apakah mungkin bagi bisa kabur dalam situasi seperti ini sembari membenarkan kacamatanya tapi dengan tenang bagi menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan sesuatu yang tiba-tiba kacamata kepala penjara pecah secara misterius faktanya ternyata itu adalah lulah dari bagi sendiri ketika kepala sipir sedikit menunduk ke wajahnya dengan kecepatan luar biasa bagi mampu melesatkan tangannya memecahkan kacamata kepala sipir tak hanya itu bagi pun telah melepaskan kancing baju para sipir di sekitarnya dan jika senapan yang mengarahnya mengenai kepalanya maka bagi akan lebih dulu menghancurkan testis mereka atau tenggorokannya dengan kecepatan tangannya tapi kepala sipir yang tak percaya meminta semua anggotanya yakin untuk menembak baki sekarang juga namun mereka yang sudah lebih dulu ketakutan tak kuasa menembak baki karena takut mati terlebih dahulu tapi tak lama kemudian kepala penjara yang perlahan ketakutan sekarang malah menjadi sandra oleh baki untuk menghantarkannya ke gerbang utama dan sekarang niat baki sudah terwujud untuk menghirup udara luar layaknya tahanan yang tak terikat peraturan dan sekarang meminta dirinya diburgel untuk diantarkan kembali ke selnya tak lama kemudian datang oliver sembaring mengandari sebuah motor meminta baki kembali ke selnya namun baki menjawab dia hanya pergi keluar sebentar dan balik bertanya apakah kebebasanku mengganggumu ungkap baki bukankah aku pergi keluar sesukanya tanpa mengenakan senjata dan kembali kapan saja bukankah kita tidak ada bedanya kita kan setara hal itu menyeratkan pada oliver bahwa baki ingin menjadi ancain tak terikat di penjara ini namun oliver menolak untuk disetarakan dengannya dirasa mulai berani oliver meminta sipir melepaskan borgolnya dan akan memberikan sedikit pelajaran pada baki namun baki yang lebih nyolot meminta oliver untuk lekas mengambil makanannya semakin membuat oliver sangat marah baki yang gen bertarung sekarang aslinya baki tak peduli siapa yang paling bebas di penjara ini tujuannya hanya ingin menunjukkan pada ayahnya bahwa ayahnya bukanlah manusia terbebas di dunia ini sembari pergi meninggalkan oliver tak lama kemudian oliver sempat terdiam sakin khawatir dengan reputasinya sebagai ancai yang dipermalukan oleh baki dan oleh marah sembari memakirkan motornya pada malam harinya kembali oliver akan menemui maria di kamarnya dengan pakaian rapih dan bunga dirinya bersiap masuk ke kamarnya tapi entah bagaimana sekarang rasanya seperti pertemuan untuk pertama kalinya yang membuat oliver berdebar seperti 10 tahun yang lalu saat mereka bertemu setelah berada apan oliver meminta maaf karena dirinya sedikit terlambat untuk menjenguknya tapi tiba-tiba maria mengacungkan tangannya menyiratkan mengajak bermain batu gunting kertas senang saja oliver untuk meladeninya karena dia adalah orang terkuat di Amerika bahkan gunting batu kertas sekalipun dan disini tampak bagaimana seorang pria yang terlihat sangar dan menakutkan diantar para narapidanah tapi tetap saja seorang pria pasti terkadang akan bersikap manja dan konyol di depan kekasihnya singkat cerita baki kembali disel dengan ruangan sempit dengan jempol yang dibergol dari belakang tiba-tiba datang oliver yang memperhatikan keadaan baki yang memperhatinkan sekarang ditambah dari kemarin baki selalu mengejek kebebasannya tapi kenyataannya baki harus ditahan di tempat sempit seperti ini sedangkan dirinya masih hidup dengan keadaan mewah bahkan masih bisa merasakan 100 ribu kalori perharinya seolah membuktikan siapa paling bebas di penjara ini sembari mengencingi wajah baki dan memperingati baki bahwa penjara Arizona ini adalah kerajaannya dengan tanang baki akan memastikan dalam waktu dekat ini oliver akan memohon-mohon pada dirinya untuk bertanding dengannya ungkap baki sembari menertawakan oliver mengapa manusia terkuat di amerika mengencingi pria tak berdaya yang tangannya sedang diborgol singkat cerita oliver menemui kepala penjara Arizona yang oliver berniat kepala penjara mengatur pertandingannya dengan baki dan jika perlu menyiarkan siaran langsung pertandingannya dengan baki ke seluruh amerika dan tampak kepala penjara Arizona yang sangat suka kebrutalan pun setujuinya scene berpindah ketika oliver kembali menemui mariah dia merenung dimana masa lalu mariah yang dulunya adalah seorang gadis cantik yang selalu mencuri perhatian paralel lagi namun namun ketika mariah jatuh sakit mengharuskan dia mengkonsumsi banyak obat yang mengakibatkan bisa obesitas seperti ini tapi walaupun begitu bagi oliver masih lah mariah yang seperti dulu tak lama kemudian oliver kembali menemui baki dan memberikan kabar sekitar dua minggu lagi pertarungan mereka akan terlaksana yang juga akan disiarkan langsung ke seluruh amerika namun sembari berdiri baki mengungkapkan mengapa dua minggu terlalu lama untuk menunggu sembari mengungkapkan ini adalah pertarungan aku dan kau mengapa semua orang harus melihat menyeratkan pada oliver bahwa baki menantangnya bertarung detik ini juga melihat oliver yang mulai serius ditambah baki yang pasti akan sulit untuk bertarung dengan posisi seperti ini baki mulai menggeser sedikit persendiannya guna untuk memutar lengannya ke depan sembari borgol kecil di jempolnya yang perlahan terlepas dan kini mereka berdua yang sama-sama bebas baki mengawali menyerang oliver yang berhasil menangkap langan baki menariknya memasuki ruangannya dan meminta tahanan bernama cok untuk menyingkir dan oliver yang lekas memutar baki ke udara dan mengempaskannya oliver yang juga terhempas sembari mendorong berhasil menembus sehingga beberapa dinding sel kamar tahanan dan kini baki yang terbaring lemah masih terus menghantamnya berulang kali selamat menikmati iya baki kini benar-benar kewalahan masih bisa bilang kimochi seakan merasakan nikmat karena bisa merasakan kekuatan manusia tak terikat biskuit oliver sesuatu perasaan dan situasi yang nikmat sama persis waktu dirinya menantang ayahnya 5 tahun yang lalu bagaimana kemampuan dan kekuatan yang luar biasa dan tak seimbang telah mengempaskannya yang membuatnya sekarang sedikit bernostalgia tentang hal itu tapi ketika baki benar-benar mengingat kejadian itu dirinya seketika merasakan seolah dirinya meleleh bahkan lebih lembut seperti mencair dan mengembang memenuhi ruangan dan seakan membangkitkan semangatnya telah kembali bapak-bapak sipir yang melihat kejadian itu terkejut ditambah lantai beton bekas bagi tergeletak memberikan bekas berbentuk wajah setan serta mengingatkan pada pak sipir tentang seorang ahli pedang legenda yang bernama Yamuto Musashi yang seorang seniman ahli bila diri yang luar biasa tapi disini Oliver telah menunggu serangan balik dari baki ya baki ternyata lebih cepat dari serangan Oliver sebuah gerakan yang sama persis seorang samurai yang seling berhadapan ketika bersabar menunggu titik lemah lawannya tapi beruntung terdapat cctv yang bisa menjelaskan bagaimana kejadian itu dan terlihat jelas bagaimana baki menyerang kurang dari satu detik Oliver yang pelan tersadar mulai paham bagaimana tinjuan baki bekerja dan mengakui kemampuan baki yang sangat pesat Oliver pernah mendengar dari seorang ilmuwan bernama torno trend trend itu bahwa sesungguhnya kesadaran manusia tertunda 0,5 detik saat manusia mulai berencana bergerak sebuah waktu sinyal yang dibutuhkan saat dikirim ke otak misal seperti serangan pisau yang mengarah ke kita maka membutuhkan jadar 0,5 detik untuk memungkinkan kita memberikan sinyal bahaya ke otak dan maka sepontan otak memerintahkan kita untuk menyingkir tapi yang membuat Oliver kagum adalah baki berhasil menggunakan celah singkat seperti itu merubahnya menjadi sebuah serangan yang sangat mematikan tapi walaupun begitu Oliver tak membutuhkan hal semacam itu dia mempunyai otot sebagai kekuatan senjata utamanya tapi tiba-tiba Oliver memposisikan tubuhnya membentuk sebuah bola yang nyaris sempurna yang kali ini benar-benar membuat baki terkejut pasalnya baki hampir tak melihat perubahan posisi yang dilakukan Oliver tapi baki sebagai putra iblis ini sangat menarik baginya tapi baki harus dibuat terkejut ketika serangannya tak berarti bagi Oliver dan Oliver yang diketahui mampu menggerakkan otot bisepnya berurutan lebih tepatnya mampu menggerakkan bagian otot yang dia inginkan jelas hal itu memungkinkan serangan baki berhasil ditahan oleh lengan Oliver yang lebih dulu Oliver memberikan bantalan otot di lengannya membuat Oliver bisa bertahan dari serangan baki tanpa bergerak sedikit pun baki juga mulai tersadar bahwa Oliver mempunyai masa otot yang luar biasa memungkinkan dia mampu melakukan hal itu dan sekarang baki mencoba dengan serangan goutai jutsunya namun Oliver yang masih tak bergembing tiba-tiba menangkap tangan baki kemudian mulai menelan tubuhnya hidup-hidup bukan di mulut melainkan memaksa masuk baki ke salah-salah tubuh ototnya perlahan membuat siapa saja yang melihatnya pasti tak percaya dengan hal itu iya baki yang lemas tak berdaya mengingatkan masa kecil pas hiper tentang masa kecilnya bagaimana dia pernah menangkap sekor capung yang dirasa vitalitasnya sangat kuat atau kemampuan daya hidupnya sangat tinggi karena capung itu tampak sehat menggeliat ingin kabur tapi karena tak mempunyai wadah dia menggenggamnya perlahan tanpa mencoba menyakitinya tapi sampai tiba di rumah capung itu sudah tak berdaya bahkan hampir mati membuat pas si pir kecil bersedih dan dapat disimpulkan tindakan tadi dapat membuat si capung stress dan berdampak pada vitalitasnya atau menurunnya kemampuan hidup si capung dan kasus ini sama dengan yang dialami baki sekarang Oliver yang mendekati baki yang tepar berasumsi jika saja ini dalam sebuah ring pertandingan turnamen maka dirinya pasti sudah menang dalam satu kali ronde tapi sayangnya tempat ini bukanlah ring tinju yang tidak ada wasit yang menyatakan kemenangannya baki masih bisa berbicara memberikan solusi karena tak ada wasit dalam pertarungan mereka maka tak ada cara lain bahwa salah satu diantara mereka harus bertarung sampai mengakui kekalahannya jika perlu harus ada yang mati diantara mereka Oliver yang mulai marah berusaha menyerahnya lagi baki yang mulai agak pulih dan berhadapan langsung dengan Oliver memintanya bertarung dengan jantan kali ini tapi seketika terdengar teriakan dari Iron Michael dari lantai atas meminta baki untuk berhenti melawan Oliver karena mustahil untuk mengalahkannya hal itu sama halnya dengan bunuh diri baki mengerti kekhawatiran Michael tapi mendengar ketakutan dari Michael maka hal ini layak dicoba dan dipastikan ini akan menjadi pertarungan yang mematikan terdengar 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 Baki yang meninju sekuat tenaga menghantam Oliver membuat tembok penjara jebel menghantarkannya ke halaman penjara Dan kini tampak Oliver yang terbaring lemah Tapi tak beberapa lama Oliver kembali bangkit karena melihat Maria yang terngangah sudah berada di hadapannya seakan khawatir dengan Oliver Dan bertanya-tanya apakah dirimu dikalahkan oleh bocah itu sembari menunduk Oliver mengakuinya Tapi sepontan wajah Maria tampak sedikit legah tanpa marah mengajak Oliver untuk menggendongnya kembali ke kamarnya Atau jika tak mau Baki yang akan menggendong dirinya Tak membiarkan hal itu terjadi Oliver akan menghantarkan Maria ke kamarnya Kesokan harinya Oliver mengumpulkan semua tahanan yang berada dalam kendalinya Membenarkan tentang rumor bahwa dirinya telah dikalahkan oleh Baki Membuat semua hampir tak percaya Dan karena hal ini maka Oliver mengakui bahwa dia sekarang bukanlah yang terkuat di penjara Arizona ini Dan sangat jelas situasi ini mengkhawatirkan kedudukannya Kemudian Oliver berencana akan mengusir Baki dari penjara ini tanpa syarat Singkat cerita Baki disuruh pergi dan dipulangkan dari penjara Dan Baki hanya meminta sebuah sepeda dan beberapa pekal dan sedikit uang untuk diperjalanannya Tapi walaupun begitu Baki yang sudah bergelar manusia bahaya harus dikawal helikopter sampai ke bandara Berpindah pada Kapten Strydom dan Yujiro Hanma berada di sebuah museum prasejarah Disini Kapten memberikan kabar bahwa Baki telah tumbuh pesadar yang dibayangkan oleh Yujiro sendiri Dimana Baki telah berhasil mengalahkan Ancina atau Oliver Tapi menurut Strydom dipikir-pikir gaya latihan Baki memang sangatlah unik Dimana menggunakan media bayangan imajinasinya sendiri untuk mendapatkan lawan yang memuaskan nafsu bertarungnya Dan hal itu bahkan setara dengan Yujiro yang mampu mengalahkan gajah Afrika raksasa yang nyata Dan memungkinkan dia untuk mengalahkan Oliver manusia tak terikat Dan masih bertanya apakah Baki sudah menjadi ancaman bagimu Yujiro? Dan Yujiro yang mulai kesal dibandingkan memintanya untuk diam Ketika melihat beruang raksasa Kapten beransumsi pasti akan sangat mudah dikalahkan olehmu Yujiro Tapi bagaimana Baki apakah mampu untuk mengalahkannya? Mana mungkin Baki berani mau melawannya? Ungkap Yujiro Kapten yang mengerti bahwa dia banyak berbicara dan membanding-bandingkannya meminta maaf Dan mengungkapkan bahwa dia hanya khawatir bahwa pertarungan Yujiro dengan Baki akan menjadi pertengkaran yang luar biasa di dunia Karena menjadi lawan terberat Yujiro Tak lama kemudian untuk terakhir kalinya Stridem bertanya apakah kau mampu mengalahkan itu? Bangsat kau Ungkap kesal Yujiro pada Stridem yang masih menanyakan hal yang sama Tapi sembari tertawa yang ternyata ditunjuk adalah sebuah fosil Tireknosaurus Tirex Berpindah di sebuah daerah Amerika tepatnya di Colorado Sebuah tempat percontohan isolasi limbah 702 meter di bawah tanah Sebuah tempat berlapis garam batu setebal 1000 meter Sementara itu tampak terdapat dinding garam bening yang terbentuk dari 190 juta tahun yang lalu Semua kontraktor dibuat terkejut dan terpaku diam seakan tak percaya yang mereka lihat Sebuah sosok dibalik bongkahan batu garam Apakah itu? Entahlah cuman bambak konter yang tau Taman Taman Oke sekian dari 4 season terakhir dari seri anime baki cuy Sayang sekali versi animenya baru sampai disini Semua garis lagi banjutannya Sangat seru sekali dan brutal Dan yang masih penasaran mungkin bisa melanjutkan ceritanya di manganya Sampai bagaimana pertarungan baki dan ayahnya maluk terkuat di bumi yang sangat brutal pastinya Durhaka sekali ini baki Dan ya mohon maaf karena saya jarang upload dan tau sendirilah saya apa-apa harus sendirian Ngeditnya krim bicis semua harus sendirian Dan masih dituntut untuk bekerja versi fisiknya seharian kadang setengah hari Tergantung sih Tapi walaupun begitu terima kasih buat para cuy cuy sekalian yang sudah nonton Dan next mau lanjut anime apa yang kira-kira gokil untuk kita bahas Dan sekian dulu dengan saya Zenu Indur Diri Dadah Assalamualaikum